Pemirsa melanggar aturan para PKL yang berjualan di atas trotoar ditertibkan oleh petugas Satpul PP. Agar ke depan tidak ada lagi PKL yang berjualan di atas trotoar, petugas akan aktif melakukan patroli. Satpul PP dan Damgar Kabupaten Moro Jambi kembali melakukan penertiban bagi para pedagang KK5 di sepanjang jelur 2 Jalan Lintas Timur Sumatera, tepatnya Kelurahan Sengeti Moro Jambi pada selasa kemarin. Petugas masih memberikan keringanan dengan tidak membawa barang dagangan para PKL yang berjualan di atas trotoar. Keberadaan pedagang ini tentu melanggar aturan karena trotoar difungsikan bagi pejalan kaki. Hadirnya PKL di pinggir jalan juga membuat lalu lintas di lokasi tersebut macet, terutama pada pagi hari. Pada penertiban kali ini masih terdapat 20 titik PKL yang diminta untuk tidak berjualan lagi di atas trotoar. Kegiatan kita hari ini, Bu? Hari ini adalah kegiatan di penertiban pendagangan Perda ke-15 tahun 2019 tentang penataan dan keberdayaan pendagangan ke-5 yang berada di kawasan jalur 2 ke-15. Dalam penertiban ini berapa titik yang kita tertibkan, Bu? Untuk di pinggir, dimulai dari jalur 2, Cipang Kudus Merti, sampai ke laporan perkantoran, Bu. Itu sepanjang jalan lintas ini, Bu, ya? Ya. Ada berapa titik, Bu, yang kita peringat atau yang kita tegur, Bu? Ada yang pertama, itu ada 100 titik. Alhamdulillah, untuk yang kedua ini sudah lebih dari 80% yang mereka memindahkan, dengan 50% yang mereka belum memindahkan. Jadi masih ada 20 titik yang kita eksekusi tadi, ya? Dalam penertiban ini ada tolakan dari warga, Bu? Ada beberapa, ada beberapa warga yang kurang berkenan atau tidak berkenan dengan tindakan kami. Tapi alhamdulillah, oleh wakti yang kami sampaikan, mereka bisa memahami dan mengerti tentang penatian dan keberdayaan. Kedepan, Mas, apabila masih ditemukan ada warung ataupun tempat yang di atas trotowarku, ya? Yang kita tertibkan ini, apa sanksinya, Bu? Sanksinya, kami akan melakukan eksekusi. Ketika, yang bahwa ketika kami sampaikan, mereka tidak juga menindahkan, Kami akan melaksanakan eksekusi itu. Minggu ketiga, apa yang di akun ini? Minggu depan. Minggu depan. Seminggu dari minggu ini, Mbak Bukanku. Petugas Sakpo PP dan Damkar Morojambi akan memberikan sanksi tegas bagi mereka yang melanggar ketentuan, seperti membawa dagangan mereka agar tidak ada lagi yang berjualan di atas trotowarku. Novia Putri Sanjaya, JAK TV, melaporkan. Terima kasih atas trotowarku. Selamat menikmati. Terima kasih atas trotowarku. Terima kasih.